Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Andymore What's so bad Andymore dimanapun anda berada Pada video dan kesempatan kali ini kita akan membahas Masih di seputaran yang namanya itu dunia politik ya Tapi kita akan mengulasnya itu dari sisi Dunia internet marketingnya ya teman-teman ya Pembahasan kita terkait alasan mengapa kekuatan sosial media itu Begitu mempengaruhi politiknya teman-teman ya Saat ini tak ada yang bisa mengabaikan kekuatan dari sosial media Dalam mempengaruhi dunia politik yang kita kenal Media sosial telah berhasil mengambil peran penting Dalam menciptakan sebuah perubahan dramatis di politik global Begitu juga di Indonesia Jika kita melihat ke belakang Banyak momen sejarah yang menjadi terkenal berkat aksi Masa yang terorganisir melalui platform-platform populer Seperti Facebook, Twitter dan bahkan Instagram ya teman-teman Faktor pertama yang mempengaruhi yaitu mengubah dunia politik Bagaimana sosial mengambil peran utama Keberhasilan sosial media dalam membentuk opini publik Dan mengubah jalannya suatu peristiwa politik tak bisa diremehkan Dalam hal ini sosial media telah berhasil mengubah panggung politik Menjadi lebih insklusif dan juga terbuka Dulu hanya politik dan juga media arus utama yang memiliki pengaruh besar dalam politik Namun saat ini hal itu tergeser dan juga ada sebuah perbedaan yang cukup signifikan Kemudian faktor keduanya yaitu menjangkau masa dengan cepat dan juga efektif ya teman-teman Salah satu kekuatan utama dari sosial media adalah kemampuannya untuk menjangkau masa dengan cepat dan juga lebih efektif Berbicara tentang politik banyak momen penting yang bukan hanya menjadi berita utama di media arus utama Tetapi juga menjadi viral di sosial media Sifat viral itu membuat informasi atau pesan politik dapat menyebar dengan sangat cepat diantara pengguna sosial media lainnya Sebuah video dan juga foto yang menarik perhatian publik bisa menjadi trending topik hanya dalam beberapa hitungan bahkan menit saja nih teman-teman Dalam banyak kasus hal ini telah digunakan sebagai alat pengaruh politik yang cukup efektif Kemudian merangkai sejarah baru ya Aksi masa terorganisir dibalik momen terkenal Media sosial terjadi menjadi sebuah sarana utama bagi aksi masa terorganisir dalam dunia politik Banyak momen sejarah yang terkenal berkat aksi-aksi masa yang terorganisir melalui sosial media Contohnya revolusi Arab yang dimulai pada tahun 2010 di Tunisia dan juga meluas ke negara-negara lain di timur tengah ya teman-teman ya Kemudian yang keempat itu opini publik di ujung jari Bagaimana sosial media membentuk pikiran dan juga pandangan dan serta pendapat politik Sosial media telah menjadi ruang publik baru dimana opini publik dibentuk dan dibagikan Pengguna sosial media dapat dengan mudah mengemungkakan pendapat mereka dengan berbagai masalah politik Dan juga mendapat tanggapan dari rekan-rekan mereka Tidak hanya itu ada juga fenomen aviltel bubble ya Yang dimana algoritma sosial media cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan pendapat penggunanya Gitu loh teman-teman ya Yang kelima senjata ampuh politik baru Sosial media sebagai alat pengaruh yang tak terbantahkan Sosial media telah menjadi senjata ampuh dalam politik modern Politik dan juga partai politik menyadari kekuatan sosial media dan menggunakannya sebagai alat pengaruh yang tak terbantahkan Kampanye politik saat ini tidak lagi hanya fokus pada iklan di media tradisional ataupun kampanye tatap muka Tetapi juga melibatkan strategi digital yang sangat kuat Dalam kampanye politik Politisi dan juga partai politik menggunakan sosial media Menyebarkan pesan dan juga mereka melihat potensi dari seorang pemilih Mereka juga menggunakan media sosial untuk mengumpulkan dan juga menganalisis data pengguna sebagai bahan kampanye Dengan cara ini media sosial memainkan peran yang sangat signifikan dalam pengaruh keputusan politik Yang selanjutnya itu penyebaran informasi dalam sekejap Bagaimana sosial media mempercepat perubahan politik Sosial media telah mengubah cara penyebaran informasi dalam dunia politik Sebelum adanya sosial media Berita politik hanya dapat ditemukan oleh media arus utama seperti televisi, radio, dan juga koran Namun dengan perkembangan media Berita politik dapat dengan mudah diakses lewat platform-platform yang cukup populer tadi Yang ketujuh kesimpulannya itu menyaksikan fenomena kuat sosial media dalam politik dunia Jadi teman-teman bagaimana misalkan penyebaran berita palsu hok dan yang mempengaruhi opini publik Penting bagi pengguna media untuk mampu melakukan filterisasi yang diterima Dan juga tetap kritis terhadap apa yang mereka baca dan mereka bagikan Seperti itu teman-teman ya Partai politik dan juga stockholder lainnya itu memanfaatkan untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan Dan juga program-program mereka kepada masyarakat Jadi kita tahu dari ragam kasus ini dapat mempengaruhi pendapat publik Dan juga mempercepat perubahan politik Untuk itu bagaimana kekuatan sosial media begitu signifikan mempengaruhi aspek perpolitikan baik dunia Bahkan di dalam negeri sendiri alias Indonesia Oke teman-teman semoga hal ini bisa bermanfaat buat kita semua Bagaimana melakukan upaya pengolahan dan juga pemanfaatan sosial media ini ya Salam dari kita Salam dari Andy Moore Bye-bye Terima kasih sudah menonton